Dan Omroon! Jika menyerang dalam kondisi seperti ini, mereka berdua akan terkena. Waktu itu aku merasa sangat tidak berdaya. Jangan diserang! Dia... Aku masih belum bisa mengerti tentang kenyataan dunia tempat memijakan kaki. Terima kasih telah menonton! 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 Gas apa ini?! Ishibori, cepat analisa! Siap! Gawa, gas eksplosif! Lagi! Tahan tembakan! Jangan diserang! Target melarikan diri! Kejar dia! Di arah larinya, Beast, ada daerah padat penduduk. Terima kasih telah menonton! Target? Jarak 4.000 lagi sampai ke kota. 30 detik lagi akan sampai. Terlambat! Tahan tembakan! Becat Sengang! Jangan lupa ya! Silashtun!! Can't take kota! Tahan tembakan! Suatu na passed! Huh? Tahan tembakan! Jangan lupa,...? Tahan tembakan? Tahan tembakan! Tahan tembakan! Tahan tembakan! Target menghilang. Kemana? Kembang api? Ah. Dimana bis itu? Tidak ada gelombang osilasi. Target telah menghilang. Segera pulang. Siap. Apa dia yang memusnahkan bis? Raksasa itu makhluk apa ya? Ultraman. Lipatan fasa ya? Hebat sekali. Tidak bisa mengalahkannya. Satu orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di pabrik minuman kemarin malam. Dua orang terluka dirawat di rumah sakit. Diberitakan tidak ada sumber api di TKP. Kemungkinan besar ada orang yang sengaja membakar. Dini hari kemarin, terjadi ledakan di udara kota A yang tidak diketahui penyebab lift. Banyak penduduk kota yang menyaksikan api tersebut. Dengar, Komon. Katanya sebelum ini kau pernah juga bertemu raksasa warna perak itu. Apakah itu benar? Ya. Harissa ditempatkan di sini. Dan waktu itu, katanya kau bilang nyawamu diselamatkan dia. Ya. Benar begitu? Ya, benar sekali. Jika saat itu tidak ada Ultraman, aku pasti sudah dicelakai oleh bis. Ultraman? Kemarin saat melihat raksasa itu, entah kenapa nama itu... Kapten Wakura, menurutmu bagaimana? Raksasa warna perak itu apakah berada di pihak manusia ataukah musuh? Jujur, tidak tahu. Tapi, seandainya raksasa itu adalah musuh kita, tidak mungkin kita bisa menghadapinya dengan kekuatan kita saat ini. Aku rasa perlu penyelidikan lebih dalam lagi. Maaf. Apakah benar Kapten tidak percaya pada Ultraman? Kita tidak tahu dia. Terlalu sedikit petunjuk untuk bisa percaya. Tapi, Kapten mesinnya juga melihat, kan? Dia telah menyelamatkan kedua orang itu dari bis. Mungkin hanya mau merebut mangsa saja. Karena dia juga bis, itu lebih masuk akal, kan? Astaga. Yang ada di depan mata kita, belum tentu semuanya kenyataan. pikirkan baik-baik dengan otakmu yang sederhana itu. Apa maksudmu itu? Anggota baru. Katanya dia tidak ikuti perintah, ya? Sebagai penanggung jawab tim, aku mengkhawatirkan sifatnya yang lurus itu. Jadi teringat laki-laki itu, ya? Karena laki-laki itu juga punya semangat lebih kuat dari orang lain. Akhirnya, itu menjadi bencana. Yang terpenting dalam tim adalah rasa saling percaya. Karena itulah, aku ingin melihat layak tidaknya Komon. Aku dan juga, Saijo berpikir sama. Tentu saja, aku juga berpikir begitu. Permisi. Beritahu aku. Apa maksudmu yang ada di depan mata kita? Belum tentu semuanya kenyataan. Hebat. Hei, apa yang kau lakukan? Kau berdiri di depan senjataku saat misi kemarin, kan? Seandainya waktu itu aku menembakmu, pasti itu akan dianggap sebagai kecelakaan. Karena kesalahanmu tiba-tiba berada di depan senjataku. Astaga. Tidak mungkin prajurit Knight Rider menembak temannya sendiri, kan? Kenapa kau mudah percaya sampai seperti itu? Kawan ataupun lawan kadang hanya bisa tahu saat detik-detik terakhir saja. Harus selalu tahu berapa jumlah sisa peluru. Hei, tunggu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa maksudmu yang ada di depan mata kita? Belum tentu semuanya kenyataan. Hei. Tempat ini... Kenapa kau mengajakku ke sini? Lihatlah itu. Mereka keluarga korban yang dicelakai oleh bis. Kenapa mereka menuju ke dasar lembah? Mungkin kau tidak diberitahu saat latihan khusus. Tewasnya tiga belas penumpang bis diberitakan sebagai kecelakaan bis terjatuh ke jurang. Kecelakaan. Bukan hanya kasus itu saja. Semua korban bis diberitakan sebagai kecelakaan. Keluarganya tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi, merahasiakan kenyataannya? Itu wajar sekali. Seandainya tahu yang sebenarnya, pasti akan terjadi kekacauan. Karena itu, kita melawan bis secara rahasia. Jadi, yang ada di depan mata kita saat ini, belum tentu semuanya kenyataan. Tapi, bagaimana dengan saksi? Tidak bisa membelokan kesaksian dari korban yang masih hidup, kan? Kenyataan itu pasti... Saksi tidak pernah mengatakan kenyataannya. Karena, ada bagian yang khusus untuk melakukan semua itu di lembaga ini. Jangan khawatir. Kalau sudah melupakan semuanya, akan kembali ke kehidupannya semula. Maksudku, menghapus ingatannya. Ini bercanda, kan? Bagaimanapun juga, itu tidak mungkin. Seandainya aku akan mengatakan kenyataan yang terjadi, maka ingatanku juga akan dihapus. TLT! Tidak! Ada apa? Kenapa membawa senjata? Ada yang mengawasi kita. Hah? Gelombang osilasi bis. Hei, tunggu dulu! Sudah ku duga, sepertinya ini bukan ilusi. Kau selalu menguntit kami. Itu benar, kan? Ya, memang. Kalian tadi dikuntit. Tapi itu bukan aku. Maaf. Kau adalah... Lari! Hah? Cepat lari! Kalian dikepung! Area 3, titik 247, gelombang osilasi bis terdeteksi. Di sana ada sinyal identifikasi Knight Rider. Bersama laki-laki itu juga Kemarin Senjata itu, katakan Kau ini siapa? Tidak bisa lagi Jangan menyerah Astaga Kau Jangan melamun saja Baiklah Tidak bisa lagi Pancing kesasaran Mereka menyerapi informasi Bertempur dengan lawan yang kuat Dan menirunya Lalu berevolusi menjadi lebih kuat lagi Seperti virus jahat Mereka ada banyak sekali Lalu akan mulai aktif lagi Setelah mereka menjadi satu Kita harus temukan Tempat tinggalnya sebelum itu terjadi Tunggu dulu Aku tidak bisa biarkan kau pergi begitu saja Jangan lakukan Buang senjatamu Ikut aku sampai ke markas Tidak akan Kau harus tahu Jumlah sisa peluru Jangan Menghilang Menghilang Kromchester gamma Meski cara pengoperasiannya sama dengan tipe konvensional Tapi mungkin agak sulit dipakai Meskipun bisa dibawa kemana-mana Dengan ini Tidak akan terlambat lagi dari bis Ya kan Akhirnya Wakil Kapten tidak melaporkan laki-laki itu kepada siapapun Aku Jadi semakin tidak mengerti Kenyataan apa yang harus dipercaya Halo Komon Tidak biasanya Kau telpon pagi-pagi sekali Maaf Entah kenapa Tiba-tiba aku ingin mendengar suaramu Ada apa? Apa ada sesuatu dengan pekerjaanmu? Tidak Aku Hanya ingin mendengar suaramu saja Tapi Percakapan lucu antara aku dan Riku Bagiku Masih tetap menjadi kenyataan yang bisa dimaafkan Hei Jangan berhenti mendadak Berbahaya Aku tidak menginjak Krem Tapi berhenti sendiri Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!